Oke teman-teman kita jumpa lagi guys, sebentar ya guys, gue barusan syuting, oke halo semuanya, jumpa lagi ya dengan Awan Chai disini ya, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Nah teman-teman kita akan ada live Instagram ya, eh live Instagram, live TikTok ya setiap hari Selasa jam 8 malam dan ada live Instagram hari Senin jam 8 malam, oke. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dulu ya di awal teman-teman ya supaya tidak salah ya bahwa semua yang gue sampaikan di video ini teman-teman adalah pendapat pribadi gue ya, 100% teman-teman ya. ini bukanlah kajian akademis dan tidak dapat juga dibuktikan kebenarannya ya. Belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak ya guys, kan gue juga manusia ya, bisa salah ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah guys. Nah walaupun gue seorang kesultan pajak resmi ya teman-teman ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional kesultan pajak buat anda ya teman-teman. Teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman satu-satunya ya bagi anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu ya. Karena kan masing-masing orang itu punya kasus pajak yang berbeda-beda ya guys. Nah mohon teman-teman konsultasikan dengan kesultan pajak anda masing-masing ya, atau mungkin ke penyuluh di KPP apabila anda mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan anda. Gitu. Awan akan tersedia secara gratis ya secara langsung di live Instagram pajak semat jam Senin jam 8 malam dan live TikTok hari Selasa jam 8 malam. Seperti biasa teman-teman ya. Oke. Menjelang akhir Maret nih teman-teman ya, kita masih mau promo buat teman-teman yang belum tahu ya kalau anda masih merasa takut dengan petugas pajak, atau takut diintimidasi, takut dicari-cari salahannya ya, atau takut diancam yang aneh-aneh. Nah, kalau teman-teman masih ada ketakutan seperti itu ya, anda mungkin cocok ke pelatihan PSTP gue ya. Program SiapaTakutPajak.com ya akan membantu teman-teman untuk menghadapi petugas pajak guys. Dan siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat pajak gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh daftar di www.siapatakutpajak.com ya. Ada promo khusus teman-teman buat anda. Teman-teman akan bergabung nanti kalau sudah di PSTP ya, ada grup telegramnya rame-rame. Kita bisa diskusi tentang masalah pajak anda ya, tanpa batas waktu selama-lamanya. Dan kita akan ketemu langsung di live coaching ya, di hari Jumat malam, setiap hari Jumat di bulan April nanti bulan depan. Dan di PSTP kali ini teman-teman akan bisa diskusi langsung dengan gue, private one-on-one, dengan harga super-super-super diskon. Oke guys, manfaatkan masa promo ini ya, hanya di bulan ini aja. Silahkan daftar di website ya, www.siapatakutpajak.com untuk bergabung guys. Nah, sebelum mulai teman-teman, gue akan informasikan dahulu. Kalau ada pertanyaan teman-teman silahkan disampaikan di kolom komentar ya, kalau ada pertanyaan. Pertama, gue akan bahas mengenai orang pribadi ini ya. Orang pribadi, buat teman-teman, kan banyak orang itu punya harta, tetapi tidak punya penghasilan. Oke, kalau anda punya harta tetapi tidak punya penghasilan, apakah anda boleh meng-NA-kan? NPWP anda, non-efektif. Banyak orang itu berpikir begini, kan gue sudah tidak punya penghasilan, ngapain gue lapor SPT, gue NA-kan saja, gue bikin non-efektif saja gitu kan. Nah, saran gue jangan teman-teman. Saran gue bagi teman-teman yang punya NPWP, kemudian punya harta, apalagi hartanya banyak, sebaiknya ya, jangan meng-NA-kan NPWP-nya. Biarkan NPWP itu aktif, kemudian laporkanlah SPT tahunan setiap tahun. Gitu teman-teman, saran gue ya. Kenapa begitu? Karena SPT tahunan bukan hanya ngomongin penghasilan. SPT tahunan juga ngomongin harta, hutang, anggota keluarga, itu semua perlu di-update gitu teman-teman. Kalau Anda NA, kalau Anda NA ya, non-efektif, nanti Anda punya harta tidak ter-update gitu ya, tidak update. Tiba-tiba 5 tahun lagi, Anda punya mobil baru, punya motor baru, punya rumah baru, padahal itu hanya percampuran dari harta yang lama gitu ya. Tetapi kan tidak ter-update. Kalau tidak ter-update, maka ada resiko gitu ya, ada resiko jadi masalah gitu. Jadi, siapa yang boleh NA? Menurut gue, orang-orang NA itu adalah orang-orang yang memang sama sekali tidak punya harta. Itulah orang-orang yang boleh meng-NA-kan NPWP-nya. Itu menurut gue, pendapat pribadi gue ya. Sedangkan, kalau lu punya penghasilan, maka sudah pasti aktif dong. Kalau lu tidak punya penghasilan, kita lihat dulu, Anda punya harta berapa banyak. Kalau hartanya lumayan, apalagi sudah berbentuk ya, seperti motor, mobil, properti, alangkah baiknya jangan di-NA-kan. Itu NPWP, tetap dilapor setiap tahun seperti itu. Gitu teman-teman ya. Cuman setahun sekali kok, gampang kok ya. Nah, belum lagi nanti kalau Anda terima hibah, terima warisan, atau Anda memberikan hibah, atau memberikan warisan kepada keluarga Anda, maka akibatnya kalau di-NA-kan itu NPWP, itu harta tidak ter-update. Gitu loh. Makanya, sebaiknya jangan di-NA-kan NPWP-nya, biarkan saja tetap ada, dan tidak perlu di-NA-kan bagi orang-orang yang sudah punya harta. Laporkanlah SPT setiap tahun terus-menerus, walaupun dia tidak punya penghasilan. Gitu. Oke teman-teman? Oke. Kalau ada yang bertanya, silakan disampaikan di kolom komentar ya guys. Terima kasih teman-teman semua. Ini ada informasi-informasi apa gitu ya. Gue hanya nggak gitu ngerti TikTok ya. Ada Bapak M-Trix, malam kok? Malam Pak M-Trix. Halo Pak, malam. Bapak Rakis, malam Pak Wan. Malam Pak Rakis. Malam, malam, malam. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan dituliskan teman-teman. Ada Bapak Rakis. Kalau LB, ngisi bagian D, 770 halaman 2, untuk ngepasin jadi kurang bayar. Apakah resiko malah dapat, apa ini? Malah dipertanyakan. Jawaban saya tidak masalah Pak. Jawaban saya tidak masalah ya. Jadi, klien gue juga begitu banyak ya. Kalau dia kena LB, maka dia tambahkan penghasilan lain-lainnya sampai dia tidak LB. Sampai dia muncul kurang bayar, dia tinggal bayar, selesai urusannya. Gitu. Nggak ada masalah. Oke. Nah, sekarang mari kita berandai-andai. Kalau orang pajak datang. Oke. Kalau orang pajak datang, dia tanya. Pak Awan, kenapa diisi penghasilan lain-lain? Gitu. Ya, kita tinggal jawab apa adanya, teman-teman ya. Kita jawab jujur. Kita tidak perlu membuat cerita aneh-aneh. Kita bilang, Pak AER, SPT saya itu LB. Kalau saya biarkan LB, saya kena periksa. Saya males. Saya nggak mau. Maka, saya tambahkan penghasilan lain-lain supaya tidak LB. Gitu aja. Jadi, jujur aja sama orang pajak. Mereka juga maklum kok. Mereka juga ngerti kok. Gitu, teman-teman ya. Nggak usah khawatir. Haha, seperti itu. Semoga teman-teman, Pak Rakis. Bapak Hera, tanya kok. Jika anak meneruskan toko orang tua, kemudian bikin MPWP baru, atas toko itu dapat 0,5% lagi ya? Terima kasih. Jawaban saya, iya, Pak. 7 tahun lagi, Pak ya. Nah, jadi, yang kena 0,5% bukan toko-nya ya, tetapi MPWP-nya ya. Nah, MPWP bapak kan sudah habis nih, 7 tahun. Nah, nanti MPWP anak bisa tuh, 7 tahun lagi dia. Gitu, boleh. Silahkan ya. Nah, jadi, beruntunglah bagi teman-teman yang baru bikin MPWP sekarang ya. Masih bisa 7 tahun lagi menikmati 0,5%. Jadi, mungkin gue pikir, 2 tahun dari sekarang, kita sudah tidak mengenal yang namanya PPH 0,5% ya. Tetapi, banyak orang-orang yang baru bikin MPWP itu masih bisa pakai 7 tahun lagi. Gitu. Semoga teman-teman tuh, Pak Hera. Lanjut. Lanjut. Bapak... Eh, mohon maaf tadi, siapa? Oke, Bapak Tin follow the life creator. Thank you, thank you. Ibu Analia. Thank you, thank you. Pak Fendi, thank you. Bapak Hera, apakah anak buat siup baru atas siup orang tua yang lama? Gak perlu sih, Pak. Bukan siup ya, sekarang sudah ganti jadi NIB ya. Kan siup sudah diganti jadi NIB. Nah, sebenarnya tuh gak perlu sebenarnya ya. NIB, siup, yang gitu-gitu tuh tidak perlu. Secara pajak ya. Orang pajak tidak penting. Orang pajak tidak peduli lu punya siup atau gak punya siup. Orang pajak hanya mau tahu anda sudah bayar pajak atau belum bayar pajak. Gitu aja. Gitu ya. Nah, siup itu dibutuhkan mungkin nanti urusan RTRW lah, urusan keamanan lingkungan lah, urusan wali kota lah, gitu-gitu. Tetapi tidak dalam langkah pajak. Pajak gak peduli. Kita punya siup atau gak punya siup. Gitu. Kalau bapak mau, silahkan dibikin NIB-nya untuk yang anak yang baru. Gitu. Semoga teman tuh, Pak Hera. Bapak bebek panggang. Malam kok, malam. Punya 500 juta. Mau dilaporkan di SPT. Tetapi, kalau sekaligus 500, pajak progresifnya besar. Apa bisa dilaporkan 100 juta per tahun dicicil? Tahun depan 100 juta lagi? Supaya gak bisa, supaya gak langsung kena progresif yang lebih tinggi. Jawaban saya bisa, Bu. Tetapi bukan lapor ke depan ya. Tetapi lapornya mundur. Lapor ke belakang. Gitu, Bu. Oke. Jadi, sekarang kan 500 juta nih. Sekarang kita sudah punya 500 juta kan. Maka, SPT 2023 harus sudah 500 juta. Jadi, nyicil-nyicilnya tuh mundur. Bukan nyicil ke depan. Ya. Nyicilnya mundur. Jadi, 2023, 100. Penghasilannya ya. Penghasilan 2023, 100. Penghasilan 2022, 100. 2021, 100. 2020, 100. 2019, 100. Jadi, lapor mundur. 100, 100. Sehingga terkumpulah 500 di 2023. 2023, begitu loh Pak Bebek. Eh, Pak Bebek Panggang. Begitu. Oke. Bukan ke depan. Kenapa bukan ke depan? Karena kan ke depan itu kan harta kita naik terus. Kan kita nggak begini terus dong. Kan tahun depan naik lagi. Tahun depan naik lagi. Ya, kapan kekejarnya? Nggak terkejar nanti ya. Nah. Jadi, lapornya betul. Dicicil. Tetapi mundur. Oke. Semoga teman tuh Pak Bebek Panggang. Bapak Rakis. Istri Persero Komanditar CV. Rangkap pekerjaan bebas. Kemudian ada dagang. Kemudian ada freelance. KLU hanya bisa satu. Pegawai pekerjaan bebas UMKM atau apa. Nah, jawabannya. KLU bukan satu Pak. Sekarang KLU sudah bisa empat Pak. Coba Bapak masuk ke DJP Online. Bapak pilih menu profil. Kemudian data KLU. Ya. Sekarang itu sudah bisa empat Pak. Yang namanya KLU ya. Sudah bisa empat. Yang pertama adalah pekerjaan. Yang kedua usaha. Yang ketiga pekerjaan bebas. Yang keempat lainnya. Bahkan dikasih lainnya lagi boleh. Gitu Pak. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Bapak centang aja di bagian pekerjaan kalau ada. Centang juga di bagian usaha. Kalau ada dagang. Centang juga di bagian pekerjaan bebas kalau ada. Kalau perlu lainnya juga boleh. Bebas Pak. Bebas. Nggak ada masalah ya. Jadi sudah boleh isi empat KLU sekarang. Nggak cuma satu KLU. Oke. Semoga teman-teman tuh Pak Rakis. Bapak bebek panggang. Apa bisa? Oh tadi sudah ya. Sebentar. Lanjut tadi. Bapak bebek panggang. Apa diperkenankan seperti itu? Tidak kena penjara kok. Penjara sih enggak bu. Cuma subal denda aja ya. Jadi orang pajak tuh teman-teman. Tidak suka memenjarakan kita. Kenapa? Kalau kita di penjara. Yang pertama. Negara masih kasih makan. Ya kan? Yang kedua. Kita enggak bisa kerja. Kan gitu. Kalau kita enggak bisa kerja. Kita enggak bisa bayar pajak. Ya kan? Jadi. Orang pajak tuh tidak suka kita masuk penjara. Orang pajak tuh suka kalau kita ini sukses. Oke. Jadi ini mindsetnya ya. Orang pajak tuh suka kalau kita ini gemuk. Kenyang. Karena kalau kita gemuk. Maka kita menghasilkan duit. Sehingga kita menghasilkan pajak untuk negara. Gitu ya. Jadi mindsetnya benar ya. teman-teman ya. Semoga terbantu Pak. Baik tanggang. Bapak M-Trix. Untuk Ibu Hera. Bisa pisahin saja customer orang tua dan anak. Oke. Oke. Betul Pak. Nah kalau perlu dimatin aja orang tuanya. Maksudnya MPP-nya ya. Bukan orangnya. Maksudnya MPP si orang tua. Ya enggak usah lapor usaha lagi. Dia lapor nihil aja. Dagangnya nihil. Dia hanya terima hibah dari anaknya. Gitu aja. Jadi seluruh usaha. Bindah ke anak. Beres. Gitu. Kan ini untuk supaya dia masih bisa 0,5 persen kan. Gitu. Oke. Semoga terbantu Pak M-Trix. Bapak Heldi 1899. Kalau bagi PKP penghasilan lain-lain kena PPN enggak? Bagi PKP penghasilan lain-lain kena PPN enggak? Jadi gini Pak. Apakah penghasilan lain-lain itu usaha atau bukan? Nah kalau dia usaha. Maka Bapak perlu buka invoice. Dan juga buka faktor pajak. Artinya kena PPN. Oke. Kalau penghasilan lain-lain itu bukan usaha. Maka tidak usah buka invoice. Tidak usah buka faktor pajak. Artinya tidak ada PPN. Oke. Bagaimana mindsetnya usaha atau bukan usaha? Kembali ke KLU-nya Bapak. Atau kegiatan usaha utamanya Bapak. Gitu. Kalau contohnya nih. Bapak jual komputer. Bapak jual komputer. Tiba-tiba dapat hadiah emas dari supplier atau customer. Nah itu penghasilan lain-lain. Itu tidak usah PPN. Tapi kalau Bapak tukang komputer. Kemudian Bapak jualan mouse. Maka itu adalah omset. Itu adalah penghasilan yang kena PPN. Gitu. Jadi kita intinya adalah itu usaha atau bukan usaha. Itu mikirnya. Oke. Semoga teman tuh Pak Hildi. Bapak smile up. 0,5% orang pribadi. Terakhir 31 Desember 2024. Selanjutnya pakai CV orang pribadi. Apa bisa pakai 0,5% selama 4 tahun ke depan? Jawabannya bisa ya Pak ya. Nah. Tetapi mohon maaf. CV itu nggak ada yang orang pribadi ya. CV ya CV. Gitu. CV itu adalah badan. Dan CV itu ya CV aja. Begitu aja. Gitu. Tidak ada namanya CV orang pribadi. Nggak ada namanya CV badan. CV ya badan. Gitu. Oke. Berbeda dengan PT. Kalau PT. Ada PT biasa. Badan. Ada PT perorangan. Tetapi PT perorangan pun adalah badan. Ya. Cuman istilah doang. Istilahnya adalah perseroan perorangan. Tetapi itu pun adalah sebuah badan. Oke. Sudah betul Bu. Ibu bisa pakai CV. Kemudian 4 tahun pakai 0,5%. Itu sudah betul. Menurut saya lebih baik pakai PTP. Menurut saya ya. Lebih baik pakai PTP. Bayar 0,5%. 4 tahun. Gitu. Lebih murah bikin PTP soalnya. Semua teman tuh Pak. Smile up. Bapak M-Trix. Mungkin lebih ke penghasilan tidak teratur ya. Untuk Bapak Heldy ya. Oh ya 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 ya. Betul. Kalau tidak teratur ya nggak usah kena pajak. Gitu ya. Thank you. Thank you yang life creator. Life creator. Thank you. Ibu Desi Wang. Mau tanya Pak. Kalau penghasilan per tahun di bawah 500 juta. Saya ada MPWP. Harus bayar nggak pajaknya? Oke. Jadi kita mesti misahin dulu. Apakah penghasilan Ibu ini penghasilan dagang atau penghasilan jasa? Oke. Kalau penghasilan dagang artinya Bapak Ibu ini beli barang jual barang ya. Ini barang nih. Bapak Ibu beli barang jual barang. Itu namanya dagang ya. Kalau dagang omsetnya di bawah 500 juta itu tidak usah bayar pajak. Kalau orang pribadi. Oke. Kalau Ibu jual jasa maka 500 juta itu kena pajak. Nanti tinggal dihitung berapa nilai pajaknya melalui mekanisme perhitungan PTKP. Tinggal omset. Kemudian kalikan tabel norma berapa persen. Kemudian kurangin PTKP. Hitung pajaknya. Begitu Bu ya. Nah. Jadi mesti lihat dulu. Ini barang atau jasa? Kalau dia barang tidak usah kena pajak. Kalau 500 juta ya. Kalau dia jasa itu akan kena pajak dengan hitungan PPH progresif. Oke. Semoga teman-teman Bu Desi Wang. Thank you Pak Haldi. Follow the life creator. Life creator itu maksudnya lagi ngetik ya. Lagi ngetuk-ngetuk gitu ya. Thank you ya teman-teman ya. Bapak Rakis. Maaf. Adakah misal cara lain atasi LB seperti tersebut di atas? Soalnya perlu gede sampai dengan 400 juta adjustnya. Gampang Pak. Cara lain adalah. Cara lain adalah. Bapak buang saja bukti potong sebagian. Gitu. Jadi Bapak yang punya bukti potong banyak tuh. Berapa puluh lembar gitu kan. Bapak buang aja. Buang beberapa lembar gitu. Sehingga. Dari contohnya 20 lembar bukti potong. Bapak hanya akui 10 lembar. Atau akui 15 lembar gitu ya. Jadi. Hanya mengakui sebagian bukti potong saja. Itu bisa juga dilakukan. Cuman kalau cara seperti itu. Akan cenderung susah. Karena nanti ketahuan. Nanti ketika ditemukan ada bukti potong. Bapak mesti menjelaskan lagi kepada AR-nya Pak. Mohon maaf Pak. Saya memang buang itu. Blah-blah-blah gitu. Repot lagi menjelaskannya. Karena. Data bukti potong itu akan muncul nanti di komputer pajak. Gitu Pak. Sedangkan kalau Bapak adjust saja. Bapak tambahin penghasilan lain-lain. Yang gak akan ada masalah. Secara pajak. Kan yang penting sudah cocok. Begitu. Semoga teman-teman Pak Rakis ya. Jadi cuma ada 2 cara teman-teman. Untuk menghilangkan LB di SVT orang pribadi ya. Buang bukti potongnya. Atau. Tambahin penghasilannya. Cuma ada 2 cara itu. Thank you Pak Rakis. Bapak M-Trix. Untuk ibu smile up. Bisa. Oke. Siap. Thank you Pak M-Trix. Bapak Hera mengasih kawan. Sama-sama. Bapak M-Trix. Untuk D.C. Wang. Apakah UMKM OP. Jika iya free. Iya betul ya. Jika UMKM orang pribadi. Itu free. Kalau dia dagang barang ya. Ibu Jarnia Netiko. CV punya suket PP55. Dan jasanya dipotong oleh pemberi kerja 0,5%. Apakah bisa dikreditkan kok? Jawabannya tidak bisa dan tidak perlu bu ya. Kalau ibu sudah pakai suket PP55. Artinya semua penghasilan ibu sudah PPH final. Kalau sudah PPH final. Maka artinya. Sudah tidak perlu lagi. Menggunakan kredit pajak ya. Karena kan tidak ada PPH badan. Yang namanya PPH final. Itu sudah tidak ada PPH badan. Sehingga. Tidak perlu lagi melakukan pengkreditan PPH. Dibayar di muka. Tidak perlu. Karena sudah final ya. Coba ibu cek lagi ya bu ya. Kalau PPH final. Sudah tidak mengenal PPH badan. Sehingga tidak lagi mengenal kredit pajak. Oke. Semoga teman-teman. Lagi pula PPH final tidak bersifat dikreditkan ya. Langsung dibuang sebagai biaya. Oke. Eh sebentar. Terpotong. 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 Oke. Tadi ibu Jarnia Neti. Lanjut. Ibu smile up. Untuk Bapak M-Trix. CV bikin badan hukum di notaris dulu ya. Betul. Buatnya CV OP sebelum 300 Desember 2014. Atau Januari 2025. Mending Januari. Kalau ibu memanfaatkan 4 tahunnya full ya. Mending Januari. Karena kalau ibu bikin di Desember. Maka itu sudah terhitung tahun pertama. Gitu ya. Kalau bikin Desember. Sudah terhitung tahun pertama kan sayang tuh. Tetapi. Kalau bikin di Januari. Ibu tuh punya. Punya waktu yang sempit. Untuk membuat rekening. Kan nanti mesti bikin rekening lagi nih. Ya mungkin. Bisa 1 bulan lagi. Bukan jadi rekeningnya. Gitu. Ya boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja sih. Ya mending Januari lah. Januari lebih tepat lah. Kalau Desember kan sayang banget. Satu bulan kepake. Gitu. Semangat teman tuh. Ibu smile up. Bapak M-Trix. Untuk ibu Jarnia Neti. Nggak perlu dikreditkan. Karena sudah tidak hitung ulang jurnalnya beban ya. Iya betul Pak. Thank you Pak M-Trix. Luar biasa. Mantap. Bapak bebek panggang. Berarti. Ngicil ke depan. Bisa juga kok. Yang 100 juta. Masuk penghasilan lain. Pertambahan harta yang lain. Masuk. Masuk omset UMKM. Jadi anggap ada dua penghasilan. Boleh Bu. Boleh ya. Tetapi saran saya mundur ke belakang Bu. Bukan ke depan ya. Lebih baik mundur aja. Supaya. Di SPT 2023 itu sudah nyata. Sudah real. Data hartanya. Gitu. Kalau kita ke depan. Nanti itu. Nggak kekejar Bu. Siapa tau tahun depan ada penghasilan lagi. Tahun depan ada penghasilan lagi. Jadi nggak terkejar. Mending mundur. Jadi lapornya mundur. Gitu. Oke. Semoga teman tuh. Pak bebek panggang. Bapak Rakis. Thank you always sarannya. Siap. Thank you Pak. Terus. Lanjut. Ibu Nise 99 US. Apakah. Eh. Apabila dikirimi SP2DK. Dan AR-nya minta rekening koran seluruh bank Januari sampai Desember. Apakah harus diberikan? Kalau saya sih tidak mau Pak. Ini orang pribadi atau badan? Oke. Kalau badan kita harus kasih. Kenapa? Karena mutasi bank adalah bagian dari laporan yang perlu kita kirim kepada pajak. Setiap tahun. Melalui yang namanya laporan keuangan. Gitu kan. Jadi kalau badan itu kan kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu kita kirim kepada pajak kan. Ketika kita lapor SPT tahunan. Artinya seluruh mutasi banknya perusahaan juga harusnya terbuka kepada pajak. Tetapi kalau orang pribadi enggak begitu. Maaf bos ya. Mohon maaf nih. Bapak AR. Kalau orang pribadi. Tidak ada kewajiban melaporkan mutasi bank. Di dalam SPT tahunan. Coba deh kita lihat. Di SPT tahunan. Orang pribadi. Ada enggak kolom untuk mengisi laba rugi neraca ataupun buku besar? Enggak ada. Artinya mutasi bank sesuatu yang tidak perlu kita laporkan ke pajak. Gitu. Jadi itulah alasan saya tidak memberikan mutasi bank kepada AR. Dengan alasan kami tidak pembukuan. Gitu deh. Oke. Lagi pula. Buat orang-orang yang tidak pembukuan. Maka mutasi bank tidak bisa dijadikan dasar untuk menilai penghasilan orang tersebut. Enggak bisa. Karena kita tidak pembukuan. Gitu. Mutasi bank kita itu bercampur aduk. Antara omset dan bukan omset. Begitu. Oke. Saya mengatakan itu. Bukni se-99 US. Bapak Sandi Halman. Malam Pak. Malam Pak Sandi. Untuk pemotongan gaji pegawai itu orang pribadi UMKM. Kalau sudah selesai 0,5 persen. Apa harus lapor pemotongan gaji pegawai itu OP UMKM? Kalau sudah habis 0,5 persen. Apa harus lapor? Enggak perlu lah Pak. Kalau saya ya. Kalau saya orang pribadi yang dibawa 4,8 M omsetnya. Mau dia PPH final atau pakai norma. Atau nanti setelah 7 tahun. Tetap tidak akan saya laporan PPH 21. Karena apa? Ribet. Ribet ya. Orang pribadi kan enggak mau ribet. Itu ya. Jadi saya rasa enggak ada orang pribadi yang akan melaporkan mengenai ini. Gitu. Semoga teman-teman tuh Pak Sandi Halman. Bapak Mister. Kok rumah yang masih dalam cicilan KPR apakah perlu dimasukkan dalam harta atau boleh lunas nantinya? Jawaban saya adalah laporkan dari sekarang Pak. Laporkan sejak sekarang, sejak DP pertama kali. Bukan nunggu lunas ya. Gitu. Jadi teman-teman banyak orang salah persepsi. Nunggu gue lunas ah baru gue laporkan rumahnya. Masalahnya adalah nanti begitu lunas tiba-tiba muncul harta baru 1 M 2 miliar. Bahaya. Gitu. Jadi dari sekarang kita laporkan nilai hartanya full. Kemudian nilai hutangnya juga kita laporkan. Oke. Nilai harta kita lapor. Nilai KPRnya yang masih terhutang juga kita laporkan. Sehingga dapatlah nilai harta bersih. Begitu Pak. Oke. Semoga teman-teman tuh Pak Mister. Bapak M-Trix. Buat Ibu Nise 99 US. Walau WP memiliki kewajiban memberikan informasi. Namun ingat. Jangan mau pembuktian terbalik. Setuju. Setuju ya. Tetapi. Buat apa dia minta mutasi bank. Kalau tidak pembuktian terbalik. Gitu kan. Justru dia minta mutasi bank adalah. Targetnya adalah pembuktian terbalik. Kalau dia tidak melakukan pembuktian terbalik. Dia tidak perlu minta mutasi bank. Buat apa? Gitu Pak ya. Jadi kalau saya dengan tegas. Dari awal saya menolak. Pemberian mutasi bank. Kalau orang pribadi yang tidak pembukuan. Oke. Saya mau ngantikan tuh Pak M-Trix. Bapak E. Tumorang. Malam kok? Malam Pak Tumorang. Kalau PT sudah tidak lebih 5 tahun. Sudah tidak lapor 2 tahun terakhir. Baiknya ke depannya gimana? Sudah tidak aktif maksudnya ya. Lebih dari 5 tahun. Sudah tidak lapor 2 tahun terakhir. Baiknya ke depan gimana? Lapor aja lah Bu. Tahun terakhir nih. 2023 nih. Kan masih ada bulan April nih. Lapor aja. 2023. Oke. Mengenai 2022, 2021 yang tidak lapor. Biarin aja udah. Lapor 2023. Yang penting tidak terlambat kan? Lapor aja. Nanti 2024 lapor lagi. Lapor lagi. Udah. Setahun sekali doang dilapor udah beres. Gitu. Daripada tutup PT repot Bu. Repot tutup PT. Nanti ada pemeriksaan dan sebagainya. Oke. Saya mau ngantikan tuh Bu Tumorang. Bapak Koko Olsok 63. Kalau penghasilan lain-lain. Tapi kita cuma sekedar jual beli barang gitu gimana? Gampang Pak. Bapak tinggal bayar aja. 0,5 persen ya. Bapak tinggal bayar 0,5 persen dikaitkan dengan omset. Udah. Gitu aja. Pajaknya kan gampang. Oke. Saya mau ngantikan tuh Bapak Koko Olsok. Bapak Ferry Hearts. Kok jelasin tentang hibah? Apa penerima dan pemberi mesti dirinci di SPT? Menurut saya iya Pak. Menurut saya iya. Jadi gini. Hibah itu kan adalah orang tua masih hidup kasih ke anaknya. Kan gitu. Kalau warisan orang tua meninggal kasih ke anaknya. Itu kalau warisannya. Kalau hibah orang tua masih hidup kasih kepada anaknya. Contoh. Ada sebuah mobil. Mobil ini dibeli oleh orang tua. Dia kasih kepada anaknya. Namanya hibah kan. Nah. Dia bikinlah surat hibah. Oke. Kemudian anaknya itu kan melaporkan. Ini ada mobil nih. Mobil baru masuk. Ini hibah dari Papa saya. Kan gitu. Nah orang pajak pasti bertanya. Apa betul ini barang punya Papa Anda? Ya kan. Bagaimana membuktikannya bahwa barang ini dimiliki oleh Papa Anda? Mana SPT Bapaknya? Pasti diminta. Ya. SPT si Ayah pasti diminta untuk dibuktikan bahwa ini mobil memang miliknya si Ayah. Dibuktikan dengan sudah dilapor di SPT-nya si Ayah. Gitu. Makanya. Kalau hibah. Alangkah baiknya. Kedua belah pihak sudah clear pajaknya. Artinya. Si Papa sudah laporkan hibahnya. Eh sudah laporkan barang tersebut. Tahun lalu. Kemudian tahun ini dia hibahkan kepada anaknya. Kemudian dilaporkan di SPT anak. Itu clear. Beres. Gitu Pak. Oke. Nah. Gimana kalau barang hibah ini belum dilapor di SPT orang tua? Solusi adalah. Cuma ada dua solusinya. Beresin di orang tua atau beresin di anak. Oke. Kalau beresin di orang tua artinya orang tuanya pembetulan SPT laporkan barang tersebut. Baru dia hibahkan ke anak. Solusi kedua adalah. Si anak tidak usah akuin hibah. Dia akuin punya dia sendiri udah. Dia tinggal bayar penghasilannya. Lapor pajaknya. Bayar pajaknya beres. Gitu Pak. Nah. Ini hibah ya. Jadi hibah sebaiknya kedua pihak clear. Mengakui dari Ayah diakui dulu. Baru dikasih ke anak. Gimana kalau warisan? Kalau warisan orang tua meninggal. Yang namanya orang tua meninggal kan kita udah gak bisa ngapa-ngapain. Gitu orang sudah meninggal. Ya kan. Makanya kalau warisan saya bilang. Tidak perlu membuktikan itu barang sudah atau belum dilapor oleh orang tua. Gak perlu tahu. Gitu. Yang penting kita punya bukti pendukung mengenai warisan. Contohnya surat warisan atau akte warisan atau dokumen warisan ya pokoknya. Ya. Yang penting kita punya dokumen warisan. Maka warisan itu sudah sah menjadi milik kita. Gitu. Kalau warisan ya. Tidak perlu membuktikan itu sudah dilapor di SKT orang tua. Orang sudah meninggal. Semoga teman-teman itu Pak Ferry. Bapak smile up. CV perorangan 0,5 persen. Apakah perlu pembukuan laporan laba rugi? Jawabannya perlu Pak ya. Jawabannya perlu ya Pak. Kalau dia CV. Tidak ada namanya perorangan ya. CV ya CV. CV cuma ada satu. Satu jenis ya. CV biasa yaitu badan. Nah semua badan itu wajib pembukuan Pak. Dia wajib bikin laporan laba rugi. Dan wajib bikin laporan neraca dan buku besar. Tiga ya. Laba rugi, neraca, dan buku besar. Tiga-tiganya wajib. Gitu ya. Kemudian. Apakah dia akan kena tarif PPH 22 persen lagi? Jawabannya iya. Iya ya. Eh sorry, sorry, sorry. Ini mesti dibedakan nih. Kalau dia sudah 0,5 persen final. Maka dia tidak kena lagi yang 22 persen. Ya. Kalau dia kena yang 22 persen. Maka dia tidak kena lagi PPH final. Harus dipilih bu. Mohon maaf ya. Ini pilih salah satunya. Oke. Jadi yang pertama. Apakah CV wajib pembukuan? Jawabannya wajib pembukuan. Yang kedua. Apakah dia bisa 0,5 persen selama 4 tahun? Yes. Ya. Dia pakai 0,5 persen selama 4 tahun. Setelah dia pakai 0,5 persen 4 tahun. Dia kembali menggunakan PPH umum yang 22 persen atau 11 persen. Gitu. Oke. Semoga kalian tahu itu Pak. Smile up. Bapak very hard sama-sama. Bapak M-tricks kepada Bapak smile up. Tidak. 0,5 persen sudah final. Yes. Betul Pak ya. Thank you Pak ya. Sudah final. Sehingga tidak ada 22 persen lagi. Bapak miss 0,7. Wan. Kalau perhitungan WP pribadi pakai perhitungan norma gimana ya? Gampang. Omsetnya berapa dikalikan dengan tabel norma berapa persen itulah penghasilan neto. Oke. Omset dikalikan dengan persentase norma dapatlah neto. Neto inilah yang dihitung pajaknya. Dengan cara dikurangin PTKP dahulu. Kemudian kurangin PPH yang sudah dipotong pihak lain. Barulah dapat PPH yang seharusnya dia bayar di SPT tahunan. Gitu. Tabel norma dapat dari mana? Dari PER 17 tahun 2015. Ya. PER 17 tahun 2015 di lampiran 1. Disitulah tabel norma kita. Dan gue rasa tahun ini akan terbit tabel norma yang baru. Gitu. Semoga terbantu Bapak miss 0,7. Bapak meledak. Jika pajak UMKM free 500 juta. Tidak dipakai gak apa-apakah? Karena sudah terlanjur bayar dari bulan 1 ke 12. Ya sudah lah Pak. Gak usah lah Pak. Gak usah pakai gak apa-apa. Maksudnya Bapak buang aja ya. Bapak gak usah akuin yang bulan Januari. Bapak cukup akuin nanti bulan Februari ke Desember aja. Atau mungkin bulan Maret ke Desember. Gitu ya. Nah mulai tahun ini jangan gitu Pak ya. Mulai tahun ini 2024. Bapak harus tidak bayar ya di masa Januari. Januari gak usah bayar. Februari mungkin gak usah bayar. Mungkin Maret baru bayar. Mungkin gitu ya. Nah intinya Januari biasanya sudah nihil. Oke. Semoga teman tuh Pak Meredak. Bapak smile up. Maksudnya CV non-PKP. Tanpa keluarkan faktur pajak. Thanks. Oh iya 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 iya. Oke. Betul ya. Jadi kalau dia non-PKP. Apakah dia perlu pembukuan? Jawabannya tetap perlu pembukuan. Yang namanya CV. Mau dia PKP ataupun bukan PKP. Dia tetap wajib pembukuan. Karena semua badan itu wajib pembukuan. Kalau orang pribadi. Dia boleh memilih. Mau pembukuan atau mau pencatatan. Kalau badan itu pasti pembukuan. Semoga teman tuh. Bapak smile up. Bapak Ibu Analia Lampard. Kak tolong tanya. Saya biasanya kan pajak saya dipotong PT. Dengan formulir yang 6 ya. Yang 17216. Oke. Terus pertanyaannya. Kalau saya pakai Bruto. Biasa pemotongannya berapa Kak? Saya masih gak ngerti pertanyaannya Ibu. Yang lampiran 6 ini apa ya? Ini yang pekerja bebas Bu ya. Kalau ini pekerja bebas. Maka Ibu menggunakan norma. Tabel norma pakai pekerja bebas. Oke. Ibu harus cetak surat yang namanya NPPN ya. Surat perhitungan penghasilan neto. Oke. Ibu mesti cetak surat NPPN di menu DJP online. Di menu layanan. Kemudian KSWP. Nah disitulah Ibu mencetak yang namanya surat NPPN. Setelah punya surat NPPN. Maka di SPT tahunan. Bruto Ibu tinggal dikalikan dengan tabel norma. Persentase norma. Nah disitulah dapat netonya. Neto inilah yang dihitung pajaknya. Gitu Bu Analia ya. Semoga tuan-tuan Bu Analia. Ibu. Eh Bapak smile up. Untuk Bapak M-Trix. Siap thanks Kak. Siap sama-sama. Bapak Herra. Kalau orang tua hanya lapor dari investasi saham dan obligasi saja. Tanpa pendapatan toko. Jadi no NA ya. Menurut saya jangan di NA kan. Karena dia punya penghasilan. Eh dia punya investasi kan. Ada saham. Ada obligasi. Ntar mungkin tahun depan obligasi diganti lagi. Dari FR jadi SR. Nanti mungkin dia ada beli motor. Mungkin dia beli mobil. Mungkin dia kasih ke anaknya. Dan sebagainya dan sebagainya kan. Nah selama dia punya harta. Dan harta itu bisa berubah-ubah. Maka jangan di NA kan. Sebaiknya tetap dilapor setiap tahun. Di update kondisi terbarunya. Begitu saran saya. Oke. Semoga teman-teman Bu Herra. Bapak The Bengliang. Kalau resto. Apa Pak? Bagaimana Pak? Terpotong. Pertanyaannya apa? Maaf. Bapak M-Trix. Untuk Miss 07. Lihat tabel. Neto kali progresif. Yes. Betul Pak. Siap. Thank you Pak M-Trix ya. Di tabel per 17 tahun 2015. Ibu Desi Wang. Saya dagang jual pakaian anak. Oh. Kalau dagang ya sudah. Kalau Ibu dagang. Omset di bawah 500 juta setahun. Tidak usah bayar pajak. Ya. Ibu cukup lapor. Nanti di SPT tahunannya saja. Tetapi tidak usah bayar pajak. Karena di bawah 500 juta. Nanti bayar pajak setelah melewati 500 juta. Gitu Bu. Oke. Semoga teman-teman Bu Desi Wang. Bapak M-Trix. Untuk Bapak meledak. Bisa PBK. Betul ya. Kepada Bapak meledak. Kalau Bapak sudah terlanjur bayar Januari, Februari. Yang seharusnya gak usah bayar. Bapak boleh proses PBK. Pemindah bukuan. Bapak pindahkan angka pajak Januari. Dipindahkan ke Desember contohnya. Atau bahkan ke Desember tahun berikutnya. Atau ke mungkin ke Juni tahun berikutnya. Itu masih boleh. Gitu. Cuma kan PBK repot lagi ya. Kalau saya sih males PBK. Buang aja deh. Gitu. Tetapi Bapak boleh. Kalau mau pakai PBK. Oke. Thank you Pak M-Trix. Luar biasa. Lanjut Bapak Angga. Kalau non-PKP. Jualan barang. Tapi dipungut PPN sama pembeli. Gimana lapornya ya? Yang gak ada masalah Pak. Gak ada masalah. Bapak tinggal laporkan. Omsetnya dikalikan dengan 0,5 persen kan. Kalau PPH sudah final ya. Gitu. Jadi PPN kan dipungut oleh si bendah harawan ya. Kalau dia pemungut PPN. Eh sudah gak ada masalah. Biar dia pungut. Bapak. Bapak tetap hitung DPP itu seperti biasa. Gitu. Oke. Semoga teman-teman Pak Angga. Ibu Eri Valeriko. Dapat surat AR suruh pembetulan SPT 2019. Karena PP23 yang dilapor tidak sesuai dengan faktur pajak masukan. Oh. Oke. Apa hubungannya sama faktur pajak masukannya? PP23. PP23 yang dilapor. Jadi gini. Orang pajak itu suka membandingkan antara faktur pajak masukan kita dengan penjualan kita. Gitu loh. Kalau lu pembeliannya 100. Seharusnya lu jualnya kan 130. Atau 120. Kan gitu logikanya orang pajak. Padahal kan pembelian ini kan gak semua terjual. Sebagian terjual. Sebagian tidak terjual. Kan begitu. Nah. Bahkan ada orang yang belum jualan. Nah. Jadi. Ibu masih cek ke internal ibu. Cek ke internal diri sendiri. Kalau memang ibu merasa sudah betul. Ibu balas surat SP2DK-nya. Ibu balas. Ibu ceritakan. Bahwa sesungguhnya saya sudah betul. Lapor omset saya. Sudah betul lapor faktur pajak masukan saya. Gitu. Gitu sih. Jadi kalau memang kita salah ya kita mohon maaf. Kita kebetulan. Tetapi kalau kita sudah betul ya kita jelaskan. Bahwa kita sudah betul. Gitu. Jangan dipaksa untuk kebetulan lagi. Gitu. Semoga teman itu Ibu Eri. Oke. Tadi Ibu Eri terpotong. Terpotong. Sebentar. Tadi Ibu Eri. Oke. Selanjutnya. Bapak smile up. CV-nya non-PKP. Apa harus pakai rekening atas nama CV atau tetap nama orang pribadi bisa yakah? CV ibu. CV ya. CV. Jadi teman-teman yang buka CV atau buka PT sebaiknya bikinlah rekening perusahaan. Jangan biasakan transaksi pakai rekening pribadi. Jangan dibiasakan. Gunakanlah rekening perusahaan. Oke. Bolehkah dia punya rekening atas nama pribadi? Boleh ya. CV ini boleh aja punya satu rekening pribadi dalam rangka untuk kegiatan operasional sehari-hari. Contohnya dia beli makanan lah, beli minum lah, beli kertas lah, beli printer, beli tinta printer. Ntar yang gitu-gitu loh. Yang kecil-kecil itu boleh pakai rekening pribadi, silahkan. Tetapi ketika ada uang masuk dari customer, alangkah baiknya ke CV saja. Ke rekening CV. Lebih baik gitu. Jadi kita mau tertip gitu ya. Semoga teman-teman tuh Pak smile up. Ibu Valeri, Eri Valeri. Bukan PKP, omset UMKM pun tidak sampai 3M. Oke. Lawan aja Bu. Lawan aja. Ke AR-nya. Mohon maaf nih Pak AR. Yang saya laporkan sudah betul gitu ya. Faktur pajak masukan mungkin lebih besar gara-gara saya punya stok di gudang belum terjual. Kira-kira gitu jawabnya. Oke. Semoga teman-teman tuh Bu Eri Valeri. Bapak M-Trix untuk Bapak Angga. Siap-siap pidana kalau pungut tapi di bawah 48M. Oh enggak, enggak pak. Enggak, dia enggak pungut kok. Dia dipungut ya. Dia dipungut oleh si benda harawan ketika dia menjual. Thank you Pak M-Trix. Bapak TR15. Kok faktur pajak tahun lalu yang sisa? Apakah harus dikembalikan? Enggak usah pak. Hajar aja bikin baru lagi. Kalau saya sih enggak dikembalikan ya. Kalau enggak salah sekarang sudah ada aturan terbaru. Sudah tidak perlu dikembalikan. Gitu. Jadi kita langsung minta aja. Langsung seri yang baru udah. Oke. Thank you Pak TR15. Bapak M-Trix. Untuk Bapak Smile Up. Bagusan rekening CV lebih teratur. Yes, betul. Thank you Pak M-Trix ya. Kita lebih tertip, lebih baik ya teman-teman. Bapak Bebek Panggang. Makasih kok. Siap. Sama-sama. Bapak M-Trix. Untuk Bapak TR15. Sebaiknya dikompensasikan. Tadi mengenai apa Pak TR ya? Oh, faktur pajak tahun lalu. Enggak. Ini maksudnya nomor seri nih Pak. Kemungkinan ya. Kemungkinan yang kalau saya gak salah tangkap. Yang dia maksudkan adalah nomor seri. Kalau nomor seri faktor pajak itu memang tidak perlu dikembalikan. Kalau zaman dulu perlu dikembalikan. Zaman dulu tuh kita mesti bikin surat. Bahwa nomor seri sekian ke nomor seri sekian saya tidak pakai. Kita kembalikan. Zaman sekarang udah gak perlu. Thank you Pak M-Trix. Bapak smile up untuk Bapak M-Trix. Enggak boleh pakai tetap nama pribadi. Kan belum PKP kak. Terima kasih. Jawaban saya adalah bukan masalah PKP-nya. Bukan masalah PKP-nya. Ini MPWP. Sudah MPWP CV. Ini sudah dunia yang berbeda bu. Pribadi dengan CV adalah dunia yang berbeda. Walaupun dia tetap satu kesatuan ya. Tetapi ini adalah dua entitas yang berbeda. CV ya CV. Pribadi ya pribadi. Jangan campur aduk. Gitu. Kalau ada rekening pribadi yang mau dipakai untuk CV. Boleh. Rekening ini diberikan kepada CV. Biar CV yang laporkan. Gitu. Sebagai rekening milik dia. Oke. Tetapi dalam rangka untuk terima-terima customer. Alangkah baiknya pakai rekening CV. Gitu bu. Semoga teman tuh Pak. Smile up. Eh. Iya betul ya. Thank you. Thank you ya. Ibu Ai Ai. Follow the life creator. Thank you. Thank you. Bapak Rakis. Misal 2022. Norma tanpa NPPN. Tapi udah bayar tertib. Misal di 2023. Belum ajukan. 2024. Mau cetak. Bakal jadi celah dipermasalahkan. Jawabannya bisa saja Pak. Bisa saja ya. Tetapi. Kan kita tidak bisa kembali ke masa lalu ya. Kita tidak bisa punya mesin waktu kan. Gak perlu ya. Jadi. 2024 kita mulai tertib. Kita cetak lah NPPN. 2023. 2022. Udah. Biarkan aja. Kalau suatu hari ditemukan. Dipermasalahkan. Kita mencoba berdebat. Mencoba berdebat. Bahwa. Saya gak paham lah. Saya belum ngerti aturan lah. Bapak sih gak edukasi saya. Gak pernah kasih tau saya. Bla 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 ya. Nah. Kalau dia terima ya bagus. Kalau dia gak terima. Dan kita masih merasa. Angkanya masuk akal. Kita bayar saja. Gitu ya. Tetapi. 2024. Kita masih benar. Gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai. Kesalahan masa lalu. Mau kita pertahankan. Salahnya nih. Kita pertahankan. Gara-gara kita takut dikorek-korek. Kita takut diperiksa. Sehingga yang sudah salah. Kita salah terus. Jangan. Teman-teman. Jangan begitu. Pola pikirnya ya. Pola pikirnya adalah. Mulai sekarang. Gue mau benar. Yang kemarin-kemarin. Mudah-mudahan gak ketangkap. Tapi kalau ketangkap. Gue akan bertanggung jawab. Itu. Teman-teman ya. Pola pikirnya benar. Teman-teman ya. Semoga teman itu Pak Rakis. Bapak Bambang Susanto. Usaha dagang atau UD. Termasuk pribadi atau badan. Jawaban saya adalah pribadi Pak ya. Pemiliknya dua orang. Tetap pribadi Pak. Pertanyaan saya. Ada gak MPWP UD? Kayaknya gak ada ya. Gak ada sepertinya ya. Jadi MPWP itu. Tetap MPWP satu orang. Gitu loh. UD itu bukan sebuah entitas usaha. Oke. Nah. Sekarang gimana solusinya? Kalau ini memang dua orang. Dan betul-betul dua orang. Maka bikinlah PT. PT biasa. Ya. Bikinlah PT biasa. Terdiri dari dua orang pemegang saham. Kemudian bikin pembukuannya dengan lengkap. Yaudah. Nanti ada pembagian-pembagian saham. Tinggal dibagi-bagi dividen. Gitu ya. Tetapi UD itu. Hanya satu orang. Itu orang pribadi. Bukan badan. Oke. Semoga teman itu Pak Badan. Eh Pak Bambang Susanto. Bapak M.Trix. Untuk Ibu Smile Up. Boleh-boleh saja buat surat perjanjian pemakaian rekening OP. Betul Pak ya. Betul. Thank you Pak M.Trix ya. Bikin surat pemakaian rekening OP. Untuk operasional ya. Untuk operasional. Tetapi kalau untuk penerimaan uang customer. Alangkah baiknya pakai rekening badan. Supaya lebih rapi aja sih. Thank you Pak M.Trix. Bapak Andri Gandhi. Kalau perorangan PKP. Kenapa Pak? Masalahnya Pak. Boleh diketik pertanyaannya Pak. Mohon maaf nih. Kalau perorangan PKP. Apa pertanyaannya? Bapak M.Trix. Untuk Bapak Bambang Susanto. Udah setahu saya pribadi. Oh oke. Oke. Udah ya. Udah ya. Udah itu pribadi. Betul. Thank you Pak M.Trix. Bapak Freddy. Bapak Evelin Evelin Evelin. Pak. Kalau UMKM 2017. Masih bisakah pakai 0,5%? Ini orang pribadi Pak ya. Kalau ini orang pribadi. Masih bisa pakai sampai tahun ini bulan Desember. Desember 2024. Itu terakhir kali dipakai. Gitu ya. Oke. Semoga teman tu Pak Freddy. Bapak M.Trix. Untuk Bapak Rakis. Bisa dikoreksi fiskal 50% ya. Karena pada tahun tersebut belum cetak NPPM. Kemungkinan begitu ya. Kemungkinan ya. Thank you Pak M.Trix. Bapak smile up. Rekening milik sendiri kak. Nggak perlu perjanjian kan. Perlu ya. Perlu bu ya. Ini kan CV ya. CV itu sudah bukan kita. Sudah berpisah. CV dengan orang pribadi itu dua entitas yang berbeda. Dua NPPWP yang berbeda. Alangkah baiknya punya rekening yang berbeda. Kalau ada rekening pribadi mau dikasih ke CV. Maka perlu dibikin perjanjian. Supaya kasih ke dia. Gitu. Supaya orang pribadi melepaskan tanggung jawab terhadap rekening ini. Dan rekening itu menjadi miliknya CV. Gitu Bu. Semoga teman tu Bu. Smile up. Bapak M.Trix. Smile up. Perlu perjanjian. Yes. Thank you Pak ya. Mantap. Bapak Sandi Halman. Makasih Pak. Sama-sama. Bapak Ujo. Kalau omset di atas 4,8M. Itu apa diharuskan PKP? Wajib Pak ya. Wajib ya. Buat orang pribadi maupun badan. Kalau punya omset lebih dari 4,8M setahun. Itu wajib PKP. Gitu ya. Semoga teman tu Pak Ujo. Bapak M.Trix. Nanti di koreks fiskal. Oke. Bapak Andrew. M. Oke terpotong Pak. Bapak M.Trix. Buat Bapak Ujo. Yap. Yes. Wajib PKP ya. Betul. Thank you Pak. Mantap. Bapak Rakis. Misal. Karena. Yang tahun-tahun lalu dilaporkan oleh teman yang bantu SPT. Kok bisa terlaporkan SPT kalau misal tanpa NPPN tersebut. Jawabannya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Nah. Cuman suatu hari kalau diperiksa pajak. Ketahuan tidak ada NPPN. Maka dia akan menaikkan kita punya neto. Yang kita sudah pakai 50% tuh. Akan dinaikkan jadi 100%. Nah. Itu pun jarang-jarang terjadi Pak. Jalan-jarang terjadi. Oke. Jadi. Yang kemarin-kemarin kita lupakan. Kita move on. Kita lupakan aja. Mulai sekarang kita rapi. Artinya. Bapak cetak NPPN sekarang juga. Kalau belum ya. Sekarang juga matiin ini TikTok. Bapak cetak NPPN. Baru kembali ke TikTok lagi. Gitu Pak. Supaya nggak lupa Pak. Takut lupa ya. Kalau NPPN lewatin 31 Maret. Maka selesai. Sudah nggak ada kemungkinan lagi. Mesti nunggu tahun depan. Gitu. Semoga teman tuh Pak Rakis. Bapak Nise 99 US. SP2DK-nya orang pribadi. Oh oke. Saya nggak lupa tadi Pak. Mengenai apa. Mohon maaf. Tadi sudah saya jawab sih kayaknya ya. Bapak Ujo. Tetapi. Kalau dia tidak mau. Karena repot. Harus nyari tenaga kerja. Khusus yang buat faktor. Dan lain-lain. Nggak ada pilihan Pak. Nggak ada pilihan ya. Kalau punya omset lebih dari 4,8 M. Itu dia sudah harus. Punya tanggung jawab. Untuk bikin faktor pajak. Jadi PKP. Gitu Pak. Jadi ibaratnya apa ya. Ibaratnya. Sama kayak film Spiderman gitu ya. Lu sudah punya power. Lu sudah punya responsibility. Gitu. Kalau sudah punya omset. Lebih dari 4,8 M. Sudah aturannya begitu. Wajib pembukuan. Dan wajib PKP. Kemudian wajib buka faktor pajak. Kalau memang tidak bisa bikin sendiri. Terpaksa pakai accounting. Atau konsultan pajak. Dari eksternal. Dari orang luar. Terpaksa begitu Pak. Memang harus begitu. Oke. Semoga teman-teman tuh Pak Ujo. Bapak smile up. Untuk Bapak Emtrix. Perjanjian dengan siapa ya. Kan milik sendiri kak. Thanks. Dari orang pribadi dengan CV pak. Orang pribadi dengan CV ya. Nanti orang pribadi. Yang mewakili adalah diri sendiri. Yang CV. Yang mewakili adalah. Mungkin komanditer satu lagi. Ya. Komanditernya satu lagi. Sebagai perwakilan dari CV. Itu boleh. Kan kalau CV kan ada dua komanditer kan. Komanditer aktif dan tidak aktif. Gitu. Semoga terbantu Pak. Smile X. Bapak Mrs. Mrs. Eh Ibu Mrs. F. Pak. Mau tanya. Untuk laporan SPT. PPH Badan. Laporan keuangan laba rugi itu. Laporan setahun. Saya ulang. Mau tanya. Untuk laporan SPT tahunan. PPH Badan. Laporan keuangan laba rugi itu. Laporan. Setahun kah? Jawabannya iya Pak ya. Iya ya. Laporan setahun. Betul Bu. Jadi. Ketika kita laporan SPT tahunan. Yang kita laporan adalah setahun ya. Bukan masa Desember. Bukan. Setahun. Ya. Jadi laporan keuangan laba rugi adalah laporan keuangan Januari sampai Desember. Kalau neraca adalah neraca kondisi 31 Desember 2023. Gitu ya. Jadi kalau neraca adalah kondisi per 31 Desember. Kalau laba rugi adalah kondisi periode Januari ke Desember. Gitu Bu. Oke. Semoga teman-teman itu Bu. Mr. F. Bapak M. Trix. Untuk Bapak Ujo. Kalau tidak PKP. Kena jabatan. Semoga sukses. Betul Pak ya. Risiko sekali ya. Buat teman-teman yang sudah punya omset lebih dari 4,8 M. Sudah punya tanggung jawab. Untuk jadi PKP. Dan harus pembukuan. Dan harus bikin faktor pajak. Kalau tidak mau begitu. Jangan punya omset lebih dari 4,8 M. Begitu omset mencapai 4,6 M. 4,6 M. 4,7 M gitu ya. Tutup toko Pak. Tutup toko liburan. Liburan jalan-jalan ke Eropa. Ke Singapura. Ke Eropa. Ke Amerika. Australia. Afrika. Tahun depan Januari pulang lagi. Ke Indonesia. Dagang lagi. Begitu ya. Nah buat teman-teman yang tidak mau ribet. Tidak mau punya omset. Tidak mau pembukuan gitu ya. Maka begitu omsetnya nyampe. Tahan. Berhenti. Semoga teman-teman itu. Thank you Pak M. Ibu Miss F. Atau hanya masa bulan Desember. Bukan ya. Labalugi adalah masa Januari ke Desember. Oke. Lanjut Bapak M. Trix. Untuk Bapak Smile Up. Perjanjian pemakaian rekening OP. Yes. Betul ya. Thank you. Bapak Bebek Panggang. Untuk Bapak Ujo. Iya. Yes. Thank you ya. Bapak Anggi Hatta. Kalau mau pembetulan SPT 2018 ke 2022. Ada kos-kosan yang belum terlapor. Apa masih bisa? Dan bakal kena dendah K. Jawabannya masih bisa. Udah pasti Pak ya. Negara tidak akan mencegah kita untuk lapor yang benar. Jadi kita pasti boleh pembetulan ya. Kecuali sudah PPS. Ya. Kalau sudah PPS K2. Maka sudah dikunci 2020. Oke. Jadi masih bisa. Udah pasti bisa. Kemudian. Apakah kena dendah atau tidak? Nah. Dendah itu akan muncul. Jika pembetulan kita menyebabkan kurang bayar. Oke. Jika pembetulan SPT kita menyebabkan kurang bayar. Yang kita nambah bayar pajak. Maka akan muncul dendah. Kalau pembetulan tidak menyebabkan pajak baru. Maka tidak ada dendah. Gitu. Oke. Semoga terbantu Pak Anggi Hatta. Bapak Rakis. Tampilan laman saya di DJP. NPP 15 digit di kiri. Dan kanan itu NIC 16 digit. Apakah ini sudah terpadat otomatis? Jawabannya kemungkinan besar sudah Pak ya. Sudah. Nah. Untuk memastikan sudah atau belum. Bapak mesti masuk ke menu profil. Oke. Menu profil. Kemudian data utama. Nah. Di situ pastikan sudah valid warna hijau. Kalau sudah valid berarti sudah selesai. Kalau belum valid. Bapak perlu klik validasi. Sampai dia valid. Udah. Gitu doang Pak. Gitu. Tetapi dari ciri-ciri ini sih. Sebetulnya sudah. Kemungkinan besar sudah. Oke. Semoga terbantu Pak Rakis. Bapak Ujo. Kena jabatan maksudnya. Maksudnya itu. Bapak dipaksa jadi PKP. Gitu ya. Jadi kalau orang sudah punya omset. Lebih dari 4,8 M. Kemudian dia belum PKP. Maka dia akan dapat sebuah surat. Namanya PKP. Tetapi dipaksa. Nah. Artinya jabatan. Istilah. Istilah orang pajak itu PKP jabatan. Maksudnya dipaksa jadi PKP. Semoga terbantu Pak Ujo. Nah. Bapak M3 PKP jabatan. Ya. Thank you Pak. Mantap. Bapak John Do. Kalau freelance programmer. Apakah bisa dimasukkan sebagai UMKM kok? Jawabannya. Kemungkinan besar gak bisa Pak. Kemungkinan besar tidak bisa. Kalau freelance programmer. Karena itu dunia jasa. Itu ya. Dunia jasa itu gak bisa UMKM. kecuali ada dua cara. Cara pertama adalah. Bapak jangan jadi freelance programmer. Bapak jadinya adalah dagang program. Kalau Bapak dagang program. Kan Bapak jual barang. Nah. Kalau Bapak jual barang. Maka Bapak bisa jadi UMKM. Oke. Jadi jangan. Jangan. Nanti bawa buah invoice ya. Di invoice-nya Bapak itu jangan bilang jasa programmer. Tetapi. Jual program A. Program B. Program C. Nah. Itu berarti kan jual barang. Itu boleh. Cara kedua adalah. Bapak bikin perusahaan PTP. Ya. PT peorangan. Dengan PTP ini. Walaupun barang ataupun jasa. Dia tetap bisa menggunakan 0,5%. Gitu Pak. Jadi tinggal pilih. Mau orang pribadi tetapi dagang. Atau mau badan. Dia bisa 0,5%. Gitu Pak. Anyway. Kalau pribadi. Sudah mau habis ya. Bulan Desember 2024. Sudah mau habis nih. UMKM. Jadi lebih baik bikin PTP aja lah. Masih dapat 4 tahun Pak. Bisa 4 tahun pakai UMKM. Oke. Semoga teman tuh Pak John Doe. Bapak M-Trix. Ditembak nanti door. Apa tuh Pak? Bapak Nise 99 US. Apabila kita menolak berikan mutasi bank. Apakah nanti. Malah dilakukan pemeriksaan. Jawabannya bisa-bisa saja Pak. Bisa-bisa saja. Pertanyaan saya. Memangnya kalau Bapak kasih mutasi. Maka dipastikan tidak ada pemeriksaan begitu. Enggak juga. Gitu. Bapak mau kasih mutasi ataupun tidak kasih mutasi. Sama saja Pak. Kalau memang niat dia sudah busuk. Niat dia mau periksa kita. Maka akan terjadi pemeriksaan. Gitu. Tetapi kalau niat dia baik. Niat dia tidak mau menjelakai kita. Bapak kasih mutasi ataupun tidak kasih mutasi. Akan aman-aman saja. Jadi semua itu tergantung apa. Tergantung garis tangan. Dan tergantung rahasi bintang. Gitu ya. Kalau rahasi bintang lagi jelek. Pasti diperiksa pajak. Sudah akan tiba saatnya. Sudah. Kita hadapin aja. Gitu ya. Jadi. Kalau. Kalau rahasi tangan lagi jelek ya. Eh garis tangan lagi jelek. Tiba-tiba ada pemeriksaan pajak. Ya sudah lah. Kita hadapin aja. Gitu Pak ya. Gak usah khawatir. Semoga terbantu Pak. Nise 99 US. Ibu Siani. Kalau perusahaan tidak aktif. Lebih baik datang aja ke kantor pajak. Dibuat non efektif. Boleh sih Bu. Boleh. Kalau perusahaan boleh ya. Mohon maaf ya teman-teman. Yang tadi itu. Gue masukkan orang pribadi. Tetapi kalau perusahaan tidak aktif. Boleh DNA kan. Boleh. DNA kan. Cuman ya. Kadang-kadang dia ada diskusi-diskusi sedikit. Dia tanya jawab dulu ya. Apakah benar. Ini gak ada usaha lagi gitu. Kalau emang betul. Ya sudah. Bisa NA. Boleh sih harusnya. Oke. Semoga teman-teman tuh. Bu Siene. Bapak Ujo. PKP Jabatan. Saya belum paham. Ya intinya PKP-nya dipaksa Pak. Intinya PKP itu dipaksa oleh kantor pajak. Bapak tidak mau PKP. Dia gak takut. Dia kirim surat di PKP jabatan. Artinya Bapak dinyatakan PKP oleh kantor pajak. Gitu. Thank you Pak Ujo. Bapak Emtrix. Buat Ibu Siene. Non efektif saja ribet bisa pemeriksaan all text. Bisa loh. Bisa loh. Bisa loh. Kalau mau NA. Tetapi orang pajak lihat. Potensi juga nih. Lumayan nih. Bisa pemeriksaan all text loh ya. Bisa aja. Tetapi tidak pasti. Tidak selalu ya. Kemungkinannya kecil. Semoga terbatu Pak Emtrix. Thank you Pak Emtrix. Kemudian. Bapak Very Heart. Nomor 1 Gifter Batch. Thank you Pak. Luar biasa. Bapak Very Heart Send Coffee. Coffee satu kali. Thank you Pak. Madab. Bapak Analia Lampard. Kalau anak ngakuin. Contohnya 1 miliar. Bayar pajaknya berapa Pak? Ini ngakuin apa nih Pak? Ibu. Ngakuin harta ya. Kalau 1 miliar itu penghasilan-penghasilan biasa lainnya. Maka dia pakai PPH progresif. PPH progresif itu yang 5 persen. 15 persen. 25 persen. 30 persen. 35. Oke. Jadi paling gampang hitung aja 30 persen deh. Jadi kalau 1 M ya 300 juta. Dia mesti bayar pajak. Kira-kira begitu Bu ya. Tetapi lebih rendah seharusnya. Gitu. Cuma kan saya hitung 300 karena saya memperhitungkan dendak sanksi bunganya. Jadi total-total maksimal 30 persen. Gitu ya. Kalau 1 M mau dipakai dengan metode PPH umum. Gitu Bu. Tetapi kalau PPHnya PPH final pedagang. Maka Ibu boleh lapor mundur. Bisa lebih murah pajaknya. Oke. Yaitu 0,5 persen kalikan omset. Gitu. Saya mau ngantap itu Bu Amalia. Analia. Bapak Anton 002. Apakah kalau dapat bukti potong PPH 23. Masih boleh tidak dilaporkan di SPT tahunan pribadi. Eh. Boleh tidak dilaporkan di SPT tahunan pribadi. Karena udah UMKM 0,5 persen. Jadi gini Pak. Bapak dapat bukti potong 23 itu atas apa? Atas dagang barang kah? Atau atas jasa? Kalau atas jasa. Maka seharusnya itu terpisah dari 0,5 persen. Gitu ya. Jadi satu orang itu kan boleh punya dua usaha ya. Satu usaha dagang. Satu usaha jasa. Nah untuk usaha dagang dia bayar 0,5 persen. Sudah betul. Untuk jasa dia dipotong PPH 23. Dan dia perlu memperhitungkan kredit pajaknya. Ya. Dia perlu memperhitungkan PPH umumnya. PPH progresif. Kemudian dikreditkan PPH 23-nya. Gitu Pak. Jadi ini agak tricky sedikit. Tetapi memang begitu sih. Gitu. Kecuali Bapak memang sudah semuanya pedagang. Kalau semuanya dagang. Bapak bayar 0,5 persen sudah beres selesai. Gitu Pak. Tetapi kan biasanya dipotong PPH 23 itu gara-gara ada jasa kemungkinan. Nah. Semoga teman-teman itu Pak Anton. Bapak Ujo. Misalnya saya harus. Saya diharuskan PKP. Apa saya harus buat PT? Atau tetap pakai MPW pribadi saja? Menurut saya Pak ya. Kalau Bapak sudah ready untuk PKP. Maka lebih baik bikin di PTP. Di PT peorangan. Bikin PTP. Kemudian di situ jadi PKP. Kemudian di situlah Bapak rapi. Bikin pembukuan. Bikin faktor pajak. Jadi PKP. Akunting rapi. Semua di PTP itu. Lebih baik begitu Pak. Menurut saya. Oke. Semoga teman-teman itu Pak Ujo. Bapak Anton. Karena sudah WMK. Oh tadi sudah ya. Ibu Serena 750. Asuransi unit link. Kalau nggak dilaporkan. Akan ketahuan nggak Pak? Saat ini belum ada yang ketahuan Bu ya. Karena asuransi itu masih belum terbuka ke pajak. Karena kan mereka punya database ini. Database apa namanya. Ahli waris ya. Jadi mereka agak rahasia gitu. Sejauh ini asuransi belum nyambung ke DJP. Tetapi menurut saya. Cepat atau lambat akan nyambung. Cepat atau lambat. DJP pasti ngambil data dari asuransi. Jadi menurut saya. Unit link dilaporkan aja. Gitu ya. Yang namanya asuransi punya nilai tunai. Sebaiknya dilaporkan. Menurut saya begitu Pak. Kenapa begitu? Nanti kan ketika asuransi ini dicairkan. Akan ada uang masuk. Nah. Dengan begitu. Maka kita sebaiknya laporkan uang tunai tersebut. Supaya nanti ketika dicairkan. Akan masuk sebagai rekening. Gitu Pak. Oke. Semoga teman-teman itu. Bu Serena 750. Bapak M-Trix. Untuk Bapak Anton. Kalau sudah ada suket PP55. Potongnya 0,5%. Bukan PPH23 Pak. Nah ini nih. Tergantung nih. Kalau orang pribadi gak bisa loh ya. Kalau orang pribadi main jasa. Tidak bisa 0,5% final. Gitu. Kalau badan boleh. Semoga teman-teman itu Pak M-Trix. Kemudian Bapak M-Trix. Untuk Ibu Serena. Paling ditanyain ketika narik. Nah gitu Pak. Takutnya nanti kalau uangnya masuk ke rekening. Ditanya. Dari mana uang ini? Nanti Ibu bilang. Oh dari asuransi Pak. Loh. Bukannya asuransi itu belum dilaporkan. Nah takutnya begitu. Jadi lebih baik dilaporkan saja. Thank you Bapak M-Trix. Bapak Anton. Untuk Bapak M-Trix. Masalahnya. Customer langsung potong. Eh kenapa ini? Masalahnya. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Karena TikTok ini kok 1 jam dia langsung kasih warning gitu loh. Oke. Bapak M-Trix. Eh Bapak Anton. Masalahnya customer langsung potong saja. Dan kita lupa memberikan. Bisa jadi lebih bayar. Oke. Kalau itu barang ya sudah. Bapak buang aja bukti potongnya. Tetapi kalau itu jasa. Maka memang itu selayaknya diperhitungkan terpisah. Dengan PPH finalnya. Oke. Nah. Oke teman-teman. Sudah jam 9 lewat teman-teman ya. Mohon maaf. Nggak semuanya bisa terjawab. Akan nanti saya jawab di video berikutnya ya. Di Youtube. Youtubenya Pajak Semat. Silahkan di follow ya. Youtubenya Pajak Semat. Di subscribe. Kita akan bikin video terpisah. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Oke. Saya tampung dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Untuk Ibu Michael, Ibu Serena, Bapak Ujo, Bapak Bebek Panggang. Kemudian Bapak M-Trix, Bapak Skipper, Bapak Suryani, Bapak Ujo. Eh tadi Ibu Suryani. Bapak M-Trix, Bapak M-Trix, Ibu Hera. Oke. Ada Bapak Bebek Panggang. Oke. Kemudian Bapak M-Trix, Bapak M-Trix, Ibu Serena, 750. Bapak Bebek Panggang. Oke. Siap. Oh sudah habis ya Bapak. Eh masih ada? Terpotong tadi. Eh tadi dimana terakhir tuh? Terakhir di Bapak Bebek Panggang tadi kayaknya. Mohon maaf tadi terpotong lagi. Tadi dimana ya tadi ya? Bebek Panggang kayaknya gini ya disini ya. Kemudian ada Bapak Meledak. Eh belum ya? Belum belum. Mohon maaf nih. Tadi terpotong, terpotong. Tadi siapa ya terakhir ya? Mohon maaf nih tadi kepotong. Sepertinya tadi masih di... Terpotong. Bapak Hera, Bapak M-Trix, Ibu Serena, Bebek Panggang. Oke. Bapak M-Trix, Ibu Tiwi Handayani, Ibu Crystal Weir. Kemudian Ibu Serena, Bapak Freddy Evelyn Evelyn, Bapak M-Trix, Bapak Meledak. Bapak J. Archive, Bapak M-Trix, Bapak Bebek Panggang, Bapak Meledak. Bapak M-Trix, Bapak Smile Up, Bapak TikToker, Bapak Ujo. Kemudian Bapak Ujo, Bapak Ibu Ranti S, Bapak M-Trix. Bebek Panggang, Ibu Michael, Bapak Sylvester Bismo. Kemudian Bapak Rick, Bapak M-Trix, Bapak Tri Teguh, Bapak M-Trix. Bapak M-Trix, Bapak Inproject, Bapak User 5155. Kemudian Bapak Dendy, Bapak M-Trix, Bapak Crystal Weir. Bapak Famosti Kids, Bapak Inproject. Bapak Inproject, Bapak iWolf. Bapak Valar Morguis, Bapak Ye, Bapak J. Archive, Bapak Ujo. Bapak Inproject, Bapak Jonny Halim. Bapak Denny Johan. Bapak TikToker, Bapak E.V.Wolf. Bapak Bebek Panggang, Bapak Ibu Riana. Ibu Wan Liang. Bapak Freddy, Bapak Ibu Wan Liang. Bapak Freddy, Bapak TikToker, Bapak Bebek Panggang. Ibu Suriani, Bapak M-Trix. Mr. F, Bapak Bebek Panggang. Bapak M-Trix, Bapak Ye, Bapak Silverster Bismo. Kemudian Pak Brie, Gabriela, Ibu ya. Bapak User 5155. Bapak Bebek Panggang, Bapak Ye. Bapak Jonny Halim, Bapak Shiu 2013. Bapak Andika, Bapak Not Me, Bapak Serena. Bapak Sandi, Sanjayi, Bapak Not Me. Bapak User 26, Ibu Suriani. Kemudian, oke. Ibu Suriani sudah, Bapak Denal. Eh, Bapak M-Trix, Bapak Bebek Panggang. Bapak Tumurang, Sye Sye Ko, sama-sama. Bebek Panggang. Oke, siap. Thank you teman-teman semua ya. Sudah bergabung di Live TikTok. Kita akan ketemu lagi di hari Senin di Live Instagram dan selasa Live TikTok jam 8 malam. Dan video-video yang belum terjawab akan saya jawab di video berikutnya di Youtube ya. Silahkan subscribe Youtubenya Pajak Semat. Oke, teman-teman semua. Terima kasih semua. Selamat malam. Bapak M-Trix, Bapak Bebek Panggang, dan teman-teman semua. Thank you, thank you semua. Mari semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.